Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana di masjid itu terdapat beberapa icon-icon seperti live music Coba Ustaz dengarkan dari postingan tersebut Kira-kira keren gak sih? Kita disuruh bayangkan, kira-kira keren gak sih? Kalau kita bisa ikut taklim tiap malam sambil nongkrong di kafe Yang mana kafe itu depan masjid Kemudian yang mana ada big screennya di samping kiri dan kanan Yang mana big screen itu ada Nanti ditampilkan oleh Ustaz performance seorang Ustaz yang ada live musicnya Kemudian disekitar itu ada ice breaking pakai akustikan Kemudian bahkan bisa ada brick dancer streetnya sambil nonton perform hip hop Kira-kira kawasan anak muda ini Apa tanggapan Ustaz sebagai seorang mu'alaf terkait rencana dan planning seorang Ustaz muda ini? Apakah kita ingin umat muslim dan kaula muda Indonesia ini Ingin mengatasi apa tanggapan seorang Ustaz yang berlatar belakang mu'alaf Terkait planning dan rencana Ustaz muda tersebut? Terima kasih Ustaz Iwan atas kunjungannya Dan atas pertanyaannya kepada saya Seputar statement yang tadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'd Saudara-saudaraku yang saya cintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Pertama sekali saya mengucapkan Selamat datang kepada Ustaz Iwan Kepesantren mu'alaf Anaba Center Indonesia Yang sekaligus kehadiran beliau ke tempat ini Untuk menanyakan Sesuatu yang sedang viral di sosmed Ustaz Iwan ini dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Anda bisa bayangkan Jauh-jauh datang dari NTT Hanya untuk menanyakan itu saja Ini luar biasa ini Terima kasih atas juhud antum ya Ustaz Iwan Memang saya Belum terlalu banyak Mendengarkan informasi ini Detailnya baru dari antum tadi ya Ada viral di sosmed Adanya usulan Dari seorang Ustaz muda Ustaz gaul Ustaz milenial kata orang sekarang Yang mana dia punya Cita-cita yang sangat luhur Yang sangat mulia sekali Ingin Mengajak Anak muda Supaya lebih mencintai mesjid Maka perlu Dibuatkan Ya Mesjid yang Performennya itu memang Beda dengan mesjid-mesjid pada umumnya Jadi seperti tadi Bagaimana dibuat mesjid itu Di sekitar mesjid itu Ada dibangun Cafe-kafe Islam Kemudian dibuat Big screen Jadi setiap pojok-pojok itu Ada Layar lebar Kemudian Ada Live musik disitu Nonton hip-hop Dan lain sebagainya Mungkin menurut dia tadi Dengan cara yang seperti ini Anak-anak muda itu akan Suka datang ke mesjid Ya Saya pikir Boleh-boleh saja ya Pemikiran yang seperti itu Cuma apa elegan Apa pantas Ya Menarik Minat anak muda ke mesjid Dengan cara seperti itu Kita tahu kan mesjid itu tempat yang suci Tempat sujud Tempat beribadah kepada Allah SWT Yang tidak boleh kita kotori mesjid itu Maupun juga di pekarangannya Ya ulama-ulama kita sangat menentang yang namanya Musik-musik yang seperti itu Dan saya pikir ini Ya apa namanya Hanya lontaran pemikiran Orang yang galau Wah yang ambisi Bagaimana cara saya Untuk mengundang anak muda yang sebanyak-banyaknya Padahal setelah dibuat nanti itu Belum tentu juga datang Kalaupun datang Paling sekali habis itu Nggak datang lagi dia Ujung-ujungnya nanti orang bukan sholat sana nonton Ya Jadi Kalau saya berpendapat Cara memakmurkan mesjid bukan seperti itu Cara menghadirkan anak-anak muda bukan seperti itu Masih ada cara-cara yang lain Ya Mungkin seperti di Turki Bisa saja mesjid itu memang Kalau luas halamannya Kita bangun di sekitar agak jauh sedikit dari mesjid Katakanlah sport center Ya tempat olahraga Yang islami Ya Jadi disitu tidak gabung laki-laki dan perempuan Kemudian kita bangun di sekitar mesjid perpustakaan Yang dilengkapi dengan buku-buku bacaan yang meliputi Bacaan buku agama ataupun yang non-agama Bikin perpustakaan Kemudian kita lengkapi dengan fasilitas internet Ada wifi-nya Ya Dan juga ada tempat cafe islami Itu boleh masih boleh lah Tapi kalau full musik yang seperti itu Apalagi musik-musik anak muda sekarang Saya pikir tidak cocok Tidak pantas ditaruh di sekitar mesjid Ya Jadi usulan itu Saya pikir ini Kata orang apa Ngaur yang hasanah katanya Ya Itu ngaur yang hasanah Ya Baik tapi ngaur gitu kan Jadi saya sendiri tidak sependapat Kalau ingin memakmurkan itu Masih banyak cara yang lain Yang lebih elegan Buat anak muda Dan ini berkait dengan masalah hidayah juga Ya kan Mau kita tarik-tarik seperti apa juga Kalau tidak ada hidayah dari Allah SWT Ya Sulit Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 18 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Innama Ya'muru masajidallah Man amanah billahi wal yaumil akhir Wa aqamah salah Wa atas zakah Walam yakshah illallah Fa asa ula'ika ayyakunu minal muhtadin Allah mengatakan Sesungguhnya Hanyalah orang-orang yang memakmurkan Masjid-masjid Allah itulah Yang tergolong kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhirat Dan mereka mendirikan solat Membayar zakat Dan mereka tidak pernah takut kecualihannya kepada Allah SWT Maka mereka inilah Mudah-mudahan orang-orang yang mendapatkan hidayah Mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Jadi Ustaz Iwan Masjid itu tempat yang sangat syakral Tempat yang sangat suci Tempat kita bersujud Jangan kita kotori masjid ini dengan musik-musik yang tidak Sesuai dengan ajaran Islam kita Usulan itu Ya namanya anak-anak muda Ustaz Gaul Biasa-biasa sajalah gitu ya Tapi kalau memang itu mau diwujudkan benar-benar Saya pikir Kita umat Islam menolak Itu bukan performa masjid yang bagus Kalau begitu Anda Itu dibanding aja ke Turki sana Di Turki sudah ada yang seperti itu Saya pernah di Amerika dulu lihat Di Maryland ya Masjid yang dibangun oleh pemerintah Turki juga Masjid itu memang pekarangannya luas Halamannya luas Di situ dibuat tempat olahraga Ada tenis Ada bulu tangkis Ada tenis meja Bahkan ada renang Ada sepa lagi Tapi itu dikelola dengan cara yang islami Tidak digabung laki-laki dan perempuan Itu boleh Dan ada jarak dengan masjid Nah itu kalau memang cara mau mengundang orang Supaya memakmurkan masjid Kemudian bikin aturan Ya Setiap masuk waktu sholat Setengah jam sebelum masuk waktu sholat Hentikan seluruh aktivitas Orang-orang yang sedang di lapangan olahraga itu Berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Kalau cara seperti itu masih boleh Ya Tapi kalau musik Saya pikir itu akan Kontraproduktif dan ditentang oleh para ulama-ulama kita Begitu Ustaz Iwan Ya saya juga mau tembakan sedikit Apalagi kalau saya ditanya sebagai Ustaz yang berlatar belakang non-muslim tadinya Gitu ya Saya dulu ke Saya udah bosan dengar musik itu Karena dulu saya ke gereja itu Dengarin musik terus Nyanyi-nyanyi terus gitu kan Masa saya diselak Mau nyanyi lagi gitu ya Jadi Sudahlah yang dulu Udah bosan saya mendengarkan musik-musik yang begitu Saya sekarang masuk agama Islam Inginlah berzikir dengan tenang Baca Al-Quran Ya tanpa ada yang berisik-berisik Begitu ya Kalau masalah minat itu Anak muda bagaimana Itu semua bergantung hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kita ajak mereka Masih banyak cara-cara kita mengajak mereka kepada Islam ini Mungkin Kalau kita melihat dari ayat Al-Quran Mungkin Kita lebih Kepada menghormati masjid itu Betul Jadi sebagai firman Allah Wa man yu'adzim syairullah Ba'innahu min taqwal Ba'innaha min taqwal kulub Ya Menginggikan Menghormati syair Allah Dan masjid itu merupakan Siri orang yang taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jajakumullah khairan Wa iya kah Ya Atas kesempatannya yang sudah berikan kepada kami Atas jawabannya Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh umat Islam ini Ya Jajakumullah khairan khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih